Halo semuanya para pejuang SNBT UTBK 2023 Kak Sugeng akan lanjutkan ya trik cepatnya untuk nomor 16 sampai nanti 20 ya Silahkan teman-teman subscribe ya channel ini biar Kak Sugeng menuju 100 ribu subscriber Mohon dukungannya ya teman-teman ya Oke, nah disini kan 7 tahun yang lalu ya 6 kali umur Budi Eh sorry, 7 tahun yang lalu umur ayah itu sama dengan 6 kali umur Budi Langsung aja ya, ini karena trik cepat Berarti ayah yang dikurang 7 Karena kan 7 tahun yang lalu ya, itu 6 kali yang Budi dikurangi 7 juga Oke, paham ya Nah kalimat kedua 4 tahun yang akan datang Berarti 2 kali umur ayah itu berarti 2 kali ayah yang ditambah 4 Karena 4 tahun yang akan datang tuh sama dengan 5 kali umur Budi Berarti Budinya tambah 4 juga Nah ditambah 9 gitu ya Kita sederhanakan aja ya Yang ini nih, yang ini tuh berarti menjadi Langsung aja ya Berarti 6B 6B dikurangi 35 ya Karena disini kan 42 ditambah 7 Oke, kalau yang ini gimana ya 2A tambah 8 Oke lah, 2A ditambah 8 Nanti deh 8nya ya simpan aja 5B ini kan jadi 20 20 tambah 9 29 29 kurang 8 21 ya Oke, sip Nah berarti disini tinggal substitusi aja Dari sini masukin sini Oke Nah berarti kita punya 2 kali apa nih 2 kali 6B dikurangi 35 Itu sama dengan 5B ditambah 21 Oke Berarti 12B langsung aja kurangi 5B ya Ini jadi 7 Berapa nih 70 ya Negatif 70 Berarti 91 Berarti disini 7B sama dengan 91 Maka B nya adalah 13 Nah kalau B nya 13 Kita dapat nilai A dong Dari sini nih Set Berarti nilai A sama dengan 6 dikali 13 Dikurangi 35 Berarti nilai A nya Ini aja Berapa ya 6 berarti 9 Berapa nih 78 ya 78 kurang 35 Berarti 43 Yee, ada ya B Gampang ya teman-teman ya Oke, kita bisa lanjut Di nomor 17 Nah disini ada soal kayak gini teman-teman Gimana nih caranya nih Angka di dalam segitiga itu Dibentuk dari bilangan di luar segitiga Berarti dari sini ya Jadi yang 4 ini didapat dari Ini sama ini sama ini Itu menggunakan pola aritmatik Apa sih pola aritmatik Pola aritmatik itu teman-teman Bisa plus Bisa min Bisa bagi Bisa kali Gitu-gitu ya Nah ayo Gimana caranya teman-teman Silahkan komentar Kalau misalnya dapat ya Di pause dulu videonya Tapi karena ini trik cepat Kita langsung aja teman-teman Kita harus curiga Ini kan harus jawabannya 4 nih Ada 4, 4 Wah 4, 4 nih Ada 3, ada 8 Oke kita coba 4, 4 kita bagi Dengan 3 tambah 8 Ya jadi 4, 4 dibagi 11 ya 4 dong Oke Kita lanjut Berarti disini harus sama ya Perlakukannya harus sama 4, 8 dibagi dengan 3 tambah 9 Ya kan Berarti 4, 8 dibagi dengan 12 Berapa 4, 8 Berapa 4, 8 dibagi 12 nih 4, 8 dibagi 12 Ya berarti jawabannya adalah 4 Ya jadi jawabannya E Keren ya Keren dong Oke Bisa kita lanjut teman-teman Di nomor 18 Waduh mantep banget nih Soalnya teman-teman Jangan sampai teman-teman Kalah mengerjakan soal kayak gini Oke silahkan Ya karena ini trik cepat Teman-teman kasih Ugang ada triknya nih Gini Teman-teman harus gambar dulu ya Karena ini keliling suatu persegi panjang Itu adalah X Ya jika panjang dan lebarnya Berturut-turut ini dan ini Nilai Y nya berapa Oke kita gambar Biar teman-teman gak bingung ya Ada sebuah Oh ini harus gambarnya gini nih Kalau ngegambar tuh harus set 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 Tara Simsalabim Nah panjangnya kan Panjang bebas sih Yang mana aja bebas terserah teman-teman Boleh disini 8Y plus 5 Boleh disininya 6Y plus 1 Gitu ya Nah maka nilai Y nya berapa Oke Nah disini kan kita tahu Yang dikitabnya adalah keliling Persi panjang adalah X Teman-teman harus tahu Rumus keliling Keliling itu adalah rumusnya apa Ayo disini aja deh Keliling itu adalah 2 dalam kurung P Tambah L Ya gak sih Berarti K sama dengan 2 panjangnya berapa 8Y plus 5 Lebarnya berapa 6Y plus 1 Oke kita sederhanakan dulu Katanya kelilingnya X ya Boleh ini jadi X dong Ya berarti disini Serendul deh 8 tambah 6 14 14Y Tambah 6 Oke Berarti kita dapat nilai X nya Sama dengan Ya 28Y ditambah 12 Karena dia mencari Teman-teman perhatikan Ya Y nya kita tetepin disini Berarti 12 nya kita pindahin Oke Nah berarti disini Nah berarti disini Y nya 28 nya pindah ke bawah Jadi X min 28 Eh min 12 per 28 Kasuga gak ada jawabannya Ya memang Harus kita pecah Jadi X per 28 Dibagi dengan 12 per 28 Berapa Dibagi 2 aja Atau dibagi 3 Dibagi 4 ya Bisa bagi 4 ya 3 per 7 Selesai Yang Eh ya Min ya Oke Oke Mantap ya teman-teman ya Keren banget ya Oke Sebelum kita lanjut Kak Sugeng ada info terbaru Buat teman-teman Yang ingin Les UTBK ya Persiapan UTBK disini Ada Kak Sugeng dan Kak Retta Teman-teman Kenal ya Kak Retta Dia itu kan konten kreator UTBK juga Subscribernya udah 182 ribu Mantap teman-teman ya Kita dibimbing oleh Tentor yang berkualitas ya Teman-teman Disini ada TPS Teman-teman Kak Sugeng sampai 14 April nih Pendaftarannya Ayo buruan teman-teman Daptar aja disini linknya Oke Teman-teman hanya investasi 50 ribu Dapat 4 kelas TPS Dan plus 1 tryout Teman-teman ya Ini teman-teman harus manfaatkan Nanti pembelajarannya via Zoom Dan diberikan hasil PDF-nya Oke Mantap ya Yuk Sampai ketemu nanti Belajar dengan Kak Sugeng Lanjut ya Nah disini Kak Sugeng punya nomor 19 Oke baik disini teman-teman Ada trik cepatnya ya Coba lihat 3 bilangan ganjil Itu kan Kalau berurutan nih Dia serah 1005 Manakah hubungan P dan Q nya P itu bilangan terbesar Q itu dalam 401 Teman-teman triknya Kalau teman-teman tahu bilangan ganjil Itu kalau kita misalkan ya X misalnya Itu adalah Bilangan ganjil Terkecil ya Terkecil nih Berarti kita anggap X ditambah ya kan Berurutan nih Kan dia di jumlah ya Berarti X ditambah berapa X tambah 2 dong Ya kalau 3 3 tambah 2 5 Ya kan 3 tambah 4 Berarti X tambah 4 Ya itu sama dengan 1005 Berarti X X X 3 X Berarti disini 9 99 Maka X nya adalah berapa 3 3 3 Udah Ini bilangan terkecilnya Ya kan Jadi 3 3 3 Tambah 2 3 3 5 Tambah 3 3 7 Silahkan jumlahkan Pasti dia 1005 Jadi yang terkecilnya adalah 3 3 3 Berarti P itu lebih kecil Daripada Ki Mantep ya teman-teman ya Oke Nah ini Nomor 20 Silahkan buat PR Dan kerjakan Tulis di kolom komentar Makasih ya teman-teman Silahkan share ke teman-teman Yang lain